Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru Tetapi dia berjanji, selalu menyertai Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata Tetapi dia berjanji, berikan kekuatan Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa Mujizat Tuhan ada, saat hati menyembah Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa Mujizat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru Tetapi dia berjanji, selalu menyertai Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata Tetapi dia berjanji, berikan kekuatan Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa Mujizat Tuhan ada, saat hati menyembah Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa Mujizat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa Jangan berputus asa Mujizat Tuhan ada, saat hati menyembah Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa Mujizat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya Mujizat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya Mujizat Tuhan ada, bagi yang setia dan percaya Welcome home Senang sekali saya bisa menjumpai setiap saudara Saudara kembali kita ada di dalam acara Talk Show with Alex Leo Hari ini sebagaimana saya juga pernah lakukan Di bulan yang lalu Saya kembali akan membahas satu topik yang Saya percaya akan sangat memberkati kita Saudara Masa pandemi COVID-19 Itu menyebabkan banyak pribadi-pribadi Ataupun keluarga-keluarga Mengalami krisis keuangan Banyak pribadi tiba-tiba mengalami pengurangan gaji Kalau dia bekerja di perusahaan Bahkan tidak sedikit yang mengalami PHK Juga banyak keluarga ataupun pribadi Yang bisnisnya tiba-tiba turun secara drastis omsetnya Bahkan bisa ada yang sampai berhenti total Bisnisnya Dan tidak lagi punya penghasilan Sementara biaya-biaya tetap harus dibayar Tetap ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa ditolak Nah karenanya ada begitu banyak Yang sedang bergumul di dalam krisis keuangan ini Saudara hari ini saya mau berbincang-bincang Dengan seorang anak Tuhan Yang juga mengalami pergumulan tersebut Dia bersama dengan keluarganya Anak Tuhan yang sungguh-sungguh Dia mereka sudah melayani selama belasan tahun Ikut Tuhan dengan setia Sungguh-sungguh di dalam Tuhan Dan aktif Dan setia di dalam pelayanan Tetapi ternyata pada saat masa pandemi Mereka pun mengalami pergumulan Mengalami krisis keuangan di dalam keluarga mereka Nah saudara saya percaya Waktu kita mendengarkan kesaksian Dari anak Tuhan ini Kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berarti Buat hidup setiap kita Khususnya juga mungkin kita yang Hari-hari ini sedang bergumul Di dalam krisis keuangan Ataupun juga krisis-krisis lainnya Saudara anak Tuhan tersebut Bernama Hethi Ratna Dewi Istri dari Santoso Singgih Mereka memiliki dua putri Dan mereka ikut Tuhan sudah lama Dan melayani Tuhan dengan setia Dan sungguh-sungguh Mari kita jumpai Hethi Shalom Hethi Shalom Pak Alek Puji Tuhan senang sekali Hari ini sepertinya kamu cantik sekali ya Terima kasih Pak Alek Ada dandan khusus atau gimana? Enggak Pak Oh gitu ya Karena setau saya Hethi juga pandai make up ya Iya Wow luar biasa Hethi Boleh cerita Apa bisnis yang Kalian jalani Sebelum masa pandemi ini terjadi? Saya mempunyai usaha Ayam gejerot Itu sejenis ayam geprek Oke Saya mempunyai beberapa cabang Dan juga saya menjual franchise-nya Dan usaha kami ini Makin hari Makin menunjukkan peningkatan Oke Ketika sudah mulai dikenal orang Dan juga sudah mulai Banyak pelanggan baru Maupun pelanggan tetap Dan bulan Februari yang lalu Sebelum PSBB Itu ada salah satu Calon franchise-si kami Yang melihat secara langsung Kondisi outlet kami Yang Banyak Ramai pengunjung Akhirnya mereka pun memutuskan Untuk membeli franchise ayam kami Jadi saat itu Sebelum Sebelum pandemi terjadi Sesungguhnya Bisnis itu sedang menaik ya Iya Semakin ramai Semakin ramai Bahkan Orang-orang mulai Membeli franchise Iya Minat untuk membeli Wow Oke Lalu apa yang terjadi Dengan bisnis kamu Saat pandemi Mulai masuk ke Indonesia Dan PSBB mulai dilakukan Memasuki bulan Maret Itu kondisi Semua penjualan kami Menurun drastis Dari cabang yang pertama Itu ada di Mal Di mal daerah Serpong Itu pun Akhirnya tutup Karena PSBB Mal tersebut harus tutup Kemudian cabang yang Di daerah area kampus Iya Itu pun akhirnya saya tutup Karena sudah tidak ada mahasiswa lagi Perkuliahan dihentikan ya Iya Kemudian cabang lain Yang saya buka Di daerah perkantoran Di Bandara Sukarno-Hatta Itu pun mulai diberlakukan Work from home Jadi sudah tidak ada karyawan yang bekerja lagi Sehingga outlet kami pun Tidak ada pengunjung Akhirnya saya pun tutup Dan hanya ada satu outlet Yang bisa terus kami buka Itu outlet yang ada di area Perumahan Saya menyewa sebuah Halaman Halaman di depan Ruko Tepatnya ada di belakang rumah saya Iya Saya menyewa disitu Untuk membuka ayam saya Tetapi ternyata Pada bulan Maret itu Tidak ada orang yang lewat Saat PSBB itu ya Iya Mulai menurun drastis Kemudian pada tanggal 25 Maret Karyawan saya itu sudah lama gak off Akhirnya dia minta off Karena sepi Akhirnya saya memutuskan untuk Merumahkan dia Sampai akhir Maret Dan saya membukanya di rumah Karena penjualan Di daerah perumahan itu Kebanyakan melalui GoFood Sehingga Saya pindah ke rumah pun Ketika gojek telpon Saya tinggal ngomong Ambil di rumah Di belakang Ruko tersebut Oh karena lokasi Sangat berdekatan dengan rumah ya Jadi saya masih bisa buka di rumah Tetapi Penjualan sangat-sangat minim Oke Konter-konter penjualan Hampir semuanya tutup ya Boleh dikatakan tutup semua Dan hanya Berjualan dari rumah Seperti itu ya Betul Dampaknya secara keuangan Seperti apa itu Mulai bulan April Masuk April tanggal 1 Itu karyawan saya Mulai datang lagi Untuk bekerja Dan saat itu Saya harus membayar gaji karyawan Iya Kemudian Saya Juga harus membayar Sewa Perpanjangan Sewa Ruko Karena itu Awal bulan Tempat di depan Ruko itu ya Iya betul Saya berjalan ke ATM Saat itu saya hanya mau Mengambil uang 2 juta Dan saya sangat kaget Luar biasa Karena Saldo Anda Tidak cukup Saya shock Saat itu Saya kaget sekali Saya sampai Tidak punya uang begini Kemudian Saya hanya bisa Mengambil uang 1 juta Saat itu Setelah itu Saya berjalan Ke ATM yang lain Saya korek-korek Semua ATM Yang ada di Citra 2 Itu saya korek semua Dan saya sisakan Saldo minimum Yang harus mengendap di situ Oh jadi kamu punya Beberapa rekening ya Iya betul Maksud kamu korek-korek Bukannya benar-benar Secara harafiah Dikorek-korek Bukan ya Saya ambilin semua Rekening-rekening itu Diambilin satu-satu Oke Sampai saldo minimum Iya Oke Dan tapi Setelah waktu saya jalan Saya hitung-hitung Itu uangnya hanya cukup Untuk membayar Gaji karyawan Oke Sedangkan untuk membayar Perpanjangan Sewa Ruko itu Tidak Tidak ada uang lagi Kemudian Sampai di rumah Suami saya Bilang Barusan Ruko telpon Dia nagih Harusnya yang saya bayar Setiap akhir bulan Iya Tetapi karena itu Sudah tanggal 1 April Saya belum membayar Maka Diskon Yang sedianya Akan diberikan kepada kami Selama 3 bulan 25% Itu akan dibatalkan Karena dianggap Terlambat bayar Iya betul Lalu saya cuma bilang Sama suami saya Diberi diskon pun Kita gak ada uang Lalu saat itu Kami langsung memutuskan Untuk stop Tidak melanjutkan lagi Sewa halaman Ruko tersebut Saat itu untuk Menyewa mobil pun Bahkan Tidak ada uang Untuk ngangkatin barang Untuk ngangkatin barang Jadi saat itu Benar-benar kita langsung Ngepakin semua barang disitu Pakai dos semuanya Kemudian Gerobak itu pun Kami langsung dorong Saya hanya minta tolong Ada tukang kebersihan Yang ada di depan rumah Pak tolong Bantuin dorong gerobak Akhirnya Hari itu juga Kami Pindah ke rumah Sampai sedemikian Habis-habisan Habis-habisan Uangnya Oke Heti Secara Manusia Waktu kamu ngalami Kenyataan fakta Seperti itu Bahkan untuk Bayar sewa Tempat saja Gak bisa lagi Bahkan Sampai sewa Mobil saja Untuk ngangkut Barang Gak punya uang lagi Apa yang kamu rasakan Jujurnya Sedih sekali pak Karena saya Gak nyangka Sampai Sebegininya Saya gak Nyangka Sampai separah Ini Apalagi Saya waktu Lihat Teman-teman Bisa membayar Uang Sekolah Anaknya Satu Tahun Di muka Itu Mereka Bayar sekaligus Di muka Saya sampai Nangis Karena Tuhan Saya bayar Sebulan saja Saya gak punya uang Saat itu Saya mulai Depresi Jujur saya Depresi sekali Saya gak bisa Terima Keadaan ini Saya depresi Jadi bangun Tidur Itu Dada saya Itu sakit Seperti bolong Bukan deg-degan ya pak ya Tapi seperti Dada saya itu Ada yang dorong-dorong Gitu Dan itu sakit sekali Saya cuma bisa Menenangkan diri Saat itu Terus saya panik Panik Melakukan segala sesuatu Saya selalu Gerusah-gerusuh Maunya cepat-cepat Padahal Tidak ada yang diburu-buru Tidak ada Yang mengejar saya Apapun Tapi saya merasa Gerusah-gerusuh terus Dan saya juga Gak mau ketemu orang Karena saking saya Merasa Saya hati saya Sedih sekali Saya gak tahan Saya gak kuat Apalagi kalau sampai Ada orang menanyakan Keadaan saya Saya gak tahan sama sekali Saya gak mau Ketemu orang Ada juga tentunya Rasa malu Seperti itu Benar sekali Tidak berdaya Seperti itu ya Iya Sehingga kamu menarik diri Seperti Gak mau kontak Dengan orang Siapa-apa Iya benar pak Itu berlangsung Berapa lama kira-kira Jadi biasanya Keadaan dimana Dada saya sakit Itu dua hari Dua hari Dua hari selesai Nanti Bulan berikutnya Muncul lagi Bisa muncul lagi Waktu Apa tagian-tagian Mulai banyak Mungkin ada Pikiran apa Yang membuat saya Depresi ya Itu langsung muncul lagi Seperti itu Jadi yang kamu alami itu Sebenarnya Tumpukan dari rasa Malu Rasa tidak berdaya Rasa sedih Rasa kecewa juga mungkin Ya itu karena Sudah jadi anak Tuhan Sungguh-sungguh Pelayanan Tapi kok ngalami Sampai sengsaranya Seperti itu ya Iya benar Bercampur aduk Sehingga bahkan Kamu sampai Ngalami depresi Iya Sulit tidur saat itu Enggak Enggak Saya tetap tidur pulas Tapi bangun tidur itu mulai Bangun tidur langsung Duk-duk-duk Langsung gitu Dan Bukan jantung ya Tapi bolong ini Yang dorong Ya Rasa di jiwa Seperti itu Dan kamu seperti Rasa dikejar-kejar Iya Sesuatu yang tidak Tidak jelas Seperti itu Iya betul Hethi saat Kamu ngalami depresi Seperti itu Langkah-langkah apa Yang kamu lakukan Ketika dada saya Mulai sakit Saya berusaha Untuk menenangkan Pikiran saya Saya mulai mencoba Mencari Lagu-lagu Instrumen yang Relaxing Iya Terus saya berusaha Untuk menenangkan Hati saya Pikiran saya Saya mulai Tarik nafas Mengatur nafas saya Sampai kemudian Saya bisa lega Iya Setelah saya lega Saya lanjut Saya mendengarkan Menara doa Interaktif Kemah Daud Yang itu diadakan Online Saya mulai ikut nyanyi Saya ikut nyanyi Ikut puji Tuhan Menyembah Tuhan Sampai saya nangis Saya sampai bisa Benar-benar Ngobrol sama Tuhan Saat itu Dan itu menjadi Lega buat saya Curhat sama Tuhan Seperti itu kurang lebih Iya Kamu mengungkapkan Perasaan kamu Iya Saya pokoknya Hanya ikut sembah Tuhan Aja Jadi saat itu Saya lega Itu sangat membantu Sangat membantu Membantu Melewati masa-masa Depresi kamu Seperti itu Betul Sudara mari Kita berhenti Sejenak Untuk kita Memuji Tuhan Saya mau Sudara memperhatikan Setiap kata demi kata Dari pujian Yang akan kita Nyanyikan sama-sama ini Untuk kita Semakin meresapi Akan Kebaikan Dan kasih Tuhan Dalam hidup kita Alaku Kan Memenuhi Keberluanku Menurut kekayaan Dan kemuliaannya Alaku Kan Mencukupi Kebutuhanku Di dalam Yesus Tuhan Tiada Yang mustahil Bagi dia Ajaib Skala Perbuatannya Skala Pergerak Ku tanggung Dalam dia Di dalam Kekuatan Kuasanya Kuasanya Di dalam Kekuatan Kuasanya Alaku Kan Memenuhi Keberluanku Menurut Kekayaan Dan kemuliaan Dan kemuliaannya Alaku Kan Mencukupi Kebutuhanku Di dalam Di dalam Yesus Tuhan Tuhan Tiada Yang mustahil Bagi dia Ajaib Sekala Sekala Perbuatannya Sekala Perkara Ku Tanggung Dalam Dia Di Dalam Kekuatan Kuasanya Di Dalam Kekuatan Kuasanya Alaku Alaku Kan Memenuhi Keperluanku Menurut Kekayaan Dan Kemuliaannya Alaku Kan Mencukupi Kebutuhanku Di Dalam Yesus Tuhan Di Dalam Yesus Tuhan Di Dalam Yesus Tuhan Di Saat Kamu mengalami Krisis Keuangan Begitu Parah Seperti itu Pertolongan Pertolongan Tuhan Seperti apa yang kamu alami Saya benar-benar Merasakan Firman Tuhan Kesusahan Sehari Cukuplah Untuk sehari Itu benar-benar Saya alami Saat itu Uang saya Di ATM tinggal 7.440 rupiah Dan listrik saya mati Tapi itu siang hari Saya pikir Gak ada listrik pun gak apa-apa Karena itu siang hari Saya cuma diem aja Gak minta apa-apa Sama Tuhan Tiba-tiba Temen saya Whatsapp Heti gimana Kondisimu Saya cuma bilang listrik Ku mati Udah Dia tahu-tahu Mengirimkan uang buat saya Untuk membeli Bursa listrik Saat itu saya sedih sekali Saya sangat terharu Karena Kondisi teman saya pun Sama seperti saya Ya Jadi setiap hari itu Kami itu Sering curhat Saling curhat ya Iya Kondisinya gimana Saya saat itu Nangis saya Dia kirimkan uang Buat membeli pulsa Sementara dia pun Sedang dalam kesulitan Keuangan Betul Lalu hari itu juga Temen saya Datang ke rumah Untuk mengirimkan voucher Voucher Indomaret Untuk membeli kebutuhan sehari-hari Buat saya itu Saya sangat sedih sekali Saya merasa Tuhan Kenapa aku yang harus ditolong Seharusnya aku yang menolong orang lain Kenapa aku begitu miskin sampai orang menolong aku Hari itu Akhirnya saya bisa lewati lampu nyala Dan Tuhan dengan caranya yang ajaib selalu menolong saya Saya berusaha untuk terus berjalan sama Tuhan Setiap hari Ketika ada masalah Hari demi hari Selalu saya cuma ngomong sama Tuhan Tuhan Besok harus bayar ruang sekolah Saya gak tahu Apa yang harus saya lakukan Saat itu gak punya uang ya? Iya Lalu Tiba-tiba Fransisi saya yang sudah membeli Fransisi bulan Februari yang lalu Itu sebetulnya akan membuka Kedainya Bulan Maret Tetapi karena PSBB akhirnya tidak bisa buka Tetapi pada waktu bulan April itu Mereka gak tahan pengen buka Tetapi dengan cara Berjualan melalui WhatsApp Nah Karena Mereka ini adalah Seorang dokter Jadi Mereka punya perkumpulan WhatsApp para dokter Dan saat itu Sedang marak-maraknya Covid Mereka ingin membantu Para medis Di rumah sakit-rumah sakit Untuk memberikan makanan Jadi saat itu Mereka langsung order Kepada saya Minggu ini ratusan box Minggu depannya ratusan box Minggu depannya lagi ratusan box Dan itu luar biasa Cukup untuk membayar ruang sekolah Wow Wow Akhirnya Bulan itu Saya bisa lewati Bulan Mei Juga Tuhan Berikan hal yang luar biasa Tiba-tiba Banyak sekali orderan datang Termasuk ada orang yang Minta dibuatkan ayam bakar Saya sebetulnya Sebelumnya tidak bisa Tidak pernah bikin Oh itu tidak ada di dalam menu Tidak ada di dalam menu Tetapi Pada saat kondisi Yang krisis seperti itu Apapun orang minta Saya bisa Saya gak mau lewatkan Kalau itu bisa menghasilkan uang Saya harus buat Kesempatan yang datang itu Tetap dilakukan ya Saya langsung telepon mami saya Saya minta Reset ayam bakar Saya bikin Dan ternyata digemari Dan besoknya saya upload di Facebook Mulai banyak orang order Akhirnya Luar biasa sekali Itu menjadi menu baru kami Dan salah satu menu andalan Betul Dan saat itu Bulan Mei Tiba-tiba ada Uang masuk dari Jepang Saya mempunyai Kerjasama dengan Jepang Untuk pengiriman murid ke Jepang Yang akan sekolah di Jepang Saat itu saya mendapatkan Uang dari Jepang Tetapi Karena kondisi Jepang pun Dalam keadaan krisis Seperti Indonesia Lockdown juga Akhirnya mereka memutuskan Untuk bulan Juni dan Juli Mereka tidak dapat membayar saya Cuma sampai Mei Iya Artinya Juni dan Juli Saya pun akan kekurangan Tetapi Cara Tuhan itu Begitu ajaib Entah bagaimana Tau-tau saya membuka Facebook Saya Melihat Youtube Di situ ada Membuat Batik Roke Oke Dan saya mencoba untuk membuat Kemudian saya Upload di Facebook Tidak berapa lama kemudian Teman saya Order Saya senang sekali Hanya saya bikin Setelah saya upload lagi Dan itu berlanjut Sampai hari ini Itu menjadi mata pencarian saya yang baru Yang sebelumnya saya tidak bisa Tapi di masa PSBB Tuhan kasih talenta Itu luar biasa buat saya Wow Padahal sebelumnya kamu Belum pernah buat juga ya Sama seperti ayam bakar Kamu belum pernah buat sebelumnya Tapi ada cara Tuhan Baik melalui pelanggan Yang minta Ataupun cuma karena lihat di Youtube Dan coba buat Dan upload di Facebook Dan banyak order masuk Iya betul Jadi itu roll cake dengan motif batik ya Iya benar Wow Dan Kemudian Bulan Juni Saya masih terus Berkelut di dalam keuangan Krisis keuangan kami Tetapi Tiba-tiba Ada seorang menelpon saya Dia ingin mengirimkan 20 orang murid Untuk sekolah di Jepang Wow Buat saya itu luar biasa sekali Campur tangan Tuhan Karena untuk mencari Satu orang murid saja Itu buat saya sangat sulit Khususnya di masa pandemi ini Di masa pandemi Orang tidak punya uang Mau sekolahin anak ke Jepang Itu sangat sulit Tetapi tiba-tiba Seperti kayak dikasih 20 orang Orang itu yang justru menghubungi kamu Iya Mencari saya Saya tidak kenal sama sekali itu orang sebulan Bukan karena upaya kamu mencari Tapi orang itu yang datang menghubungi kamu Iya Saya tidak kenal orang itu Kemudian Dengan cara seperti itu Akhirnya kerjasama saya dengan Jepang Dilanjutkan lagi Jadi bulan Juni tetap dapat uang dari Jepang Belum dapat uang Tetapi Agustus dapat lagi Kontraknya jadi diperbarui seperti itu ya Kontrak yang tadinya sudah diputus Karena ada 20 orang yang mau masuk itu Jadi diperbarui lagi Wow Kemudian bulan Juli Saya terus masih bergelut Dengan keuangan kami Hari itu jam 4 pagi Listrik saya mati lagi Dan sudah mati Pagi itu mati gelap kulitnya di rumah saya Saya coba membeli dengan Mbanking Ternyata uang saya di ATM hanya 47 ribu rupiah Saya tidak bisa beli pulsa Saat itu saya nangis lagi Tuhan sampai semiskin ini saya Ya Saya mau diem aja Tidak bisa Karena anak saya Sebentar lagi akan online Ya Kalau saya biarkan mati lampu Itu pun tidak bisa Tidak bisa sekolah dia berarti Ya Akhirnya saya berusaha untuk mencari pertolongan Saya mulai WA ke Kakak saya Adik saya semuanya Jam 5 pagi Mereka baru baca Ada apa Saya bilang pulsa Beli pulsa aja Saya tidak bisa Mereka sangat kaget sekali Lalu mulai kakak saya Mengirimkan saya pulsa listrik Dan kakak saya yang lain Mengirimkan saya uang Bulan itu Saya bisa menyelesaikan Masalah saya Dengan pas Enggak kurang Enggak lebih Pas Jadi Tuhan tolong itu Dari hari ke sehari ya Iya betul Jadi Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Itu benar-benar sehari Pak Bukan dua hari Kalau kesusahan hari itu Adalah listrik mati Hari itu juga Tuhan bereskan Kalau besoknya ada kesusahan lagi Itu kesusahan yang baru Uang sekolah contohnya Tapi hari itu juga Tuhan bereskan Pernah gak sampai gak makan Gak pernah Sesusah-susahnya Tuhan tetap sediakan makanan Minuman yang cukup Makanan minuman yang cukup Masih cukup Paling tidak saya masih ada ayam bakar Pak Iya Berarti Sebenarnya Kita yang takut ya Iya Tapi ketakutan itu tidak pernah terjadi Iya Karena ternyata Tuhan ikut campur tangan Dan pada saat Pada saat waktu yang tepat Dia selalu turun tangan Seperti itu Wow Itu benar-benar kami alami Sudara mari kembali kita Memuji Tuhan Sudaraku Dia sungguh Tuhan yang Luar biasa Sungguh mengasihi Sungguh peduli kepada kita Hanya kita yang seringkali tidak mampu Mengerti memahaminya Silahkan Silahkan Yang lebih mengerti Yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janji-Mu Engkau yang lebih tahu Engkau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalanku Engkau yang lebih mengerti Mengerti Cara untuk menolong hidupku Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janji-Mu Menepati janji-janji-Mu Menepati janji-janji-Mu Hety tadi kamu cerita sampai bulan Juli Bagaimana Tuhan menolong kamu dari hari lepas hari Bagaimana setelah masuk bulan Agustus Bulan Agustus Tuhan mulai memerdekakan saya Keuangan kami mulai dipulihkan sama Tuhan Dan segala cicilan-cicilan tagihan tunggakan-tunggakan Yang itu ratusan juta Tuhan bayarkan lunas Wow Bulan Agustus menjadi awal titik balik saya Dimana saya harus terus tetap berjuang Tetapi saya harus maju Terus harus semangat Dan saya akan terus berjalan bersama Tuhan Sesuai dengan bulan kemerdekaan Kalian juga dimerdekakan ya Betul Dari semua tunggakan apapun yang belum dibayar Bulan Agustus lunas terbayar Iya lunas Wow luar biasa Hety setelah melalui pengalaman-pengalaman ini Pengalaman rohani apa saja yang kamu dapatkan? Saya merasakan Tuhan itu begitu dekat Tuhan itu gak jauh Tuhan itu seperti bapak dengan anak Seperti saya dengan anak saya Ketika anak saya meminta sesuatu kepada saya Dan itu perlu Saya pasti akan mengupayakan Untuk mendapatkan apa yang diinginkan anak saya Demikian juga dengan Tuhan kita Ketika saya bilang Tuhan Besok harus bayar ruang sekolah Saya gak usah ngomong apa-apa lagi Gak usah ngotot-ngotot lagi Terserah Tuhan Mau bayarin apa enggak Dan ternyata Tuhan ikut campur tangan Dan satu hal yang saya percaya sekali Yang itu menjadi kekuatan saya Kalau dulu saya pernah ditolong Tuhan Saat ini pun saya pasti ditolong Tuhan Amin Dan itu saya sangat percaya sekali Jadi terserah apa maunya Tuhan Saat itu saya cuma berjalan sama Tuhan Dan Tuhan campur tangan Kalau menurut saya Hethi Keluarga kalian sebenarnya termasuk golongan menengah atas Dari apa yang saya dengar dari cerita kamu ini Apakah ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan pribadi kamu Khususnya kalau saya boleh fokus kepada kerendahan hati Karena saya melihat sepertinya Tuhan pepet kamu Tadi kan kamu sampai teriak Semiskin inikah aku Kedua Kok saya yang harus ditolong Harusnya saya yang nolong Saya bisa memaklumi Saya bisa memahami Karena kalian dari keluarga menengah atas Tiba-tiba mengalami kondisi yang begitu terpuruknya seperti ini Tentunya bukan hal yang mudah Untuk masalah kerendahan hati ini Bagaimana menurut kamu? Saya itu merasa bahwa Kalau Tuhan izinkan ini terjadi Pasti Tuhan punya rencana Dan saya merasa Saat itu saya gak bisa Menggerutu sama Tuhan Karena Seperti saya ini seperti seorang pemain sinetron Tuhan mau bikin saya lakonnya seperti apa Kalau dari antara keluarga saya Cuma saya yang disuruh jadi lakon seperti ini Tuhan pasti punya rencana Di balik itu semua Jadi saya saat itu benar-benar Pasrah Berserah Bersandar sama Tuhan Saat itu saya merasakan benar-benar Campur tangan Tuhan Yang luar biasa Kerendahan hati melahirkan ketaatan Kepada kehendak dan rencana Tuhan Tadinya mungkin mau berontak seperti itu Tapi akhirnya jadi nurut Saya cuma Tuhan apa maunya Tuhan Silahkan Tuhan Dan saya percaya Tuhan gak akan biarkan saya sendiri Kalau dulu saya pernah ditolong Saat ini pun saya pasti ditolong Itu yang saya percaya Hethi Apakah rasa kebergantungan Rasa bersandar kepada Tuhan ini Meningkat melalui pengalaman-pengalaman ini Iya Saat ini Apapun yang terjadi Di dalam hidup saya Itu seizin Tuhan Kalau Tuhan izinkan Saya ikut aja Dan kamu percaya dia pasti tolong Pasti tolong Kamu yakin sekali ya? Karena sudah berkali-kali Di saat-saat kritis Iya Dia turun tangan Betul sekali Jadi berarti Pengenalanmu kepada Tuhan berubah Artinya bertambah seperti itu? Bertambah Sudah semakin deket Semakin deket Semakin ikutin aja maunya Tuhan apa Ikut aja Kalau dulu cuma tahu dari kotbah Dari Alkitab sekarang ngalami seperti itu? Mengalami benar-benar Wow Apa yang bisa kamu Pesankan kepada Anak-anak Tuhan yang lain Khususnya yang menyaksikan acara ini Mungkin mereka mengalami pergumulan yang sama Seperti kamu Apa yang pesan kamu kepada mereka? Kalau saya ditolong Tuhan Saudara pun pasti ditolong Tuhan Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini Ikuti aja Apa maunya Tuhan Karena Tuhan gak akan biarkan saudara berjalan sendiri Tapi Tuhan akan berjalan bersama saudara Kalau Tuhan izinkan badai itu datang kepada saudara Percayalah Akan ada mujizat yang besar Ya akan saudara alami Kalau saya ditolong Saudara juga pasti ditolong oleh Tuhan Saudara mari kita kembali menyanyikan pujian yang Barusan kita nyanyikan tadi Tuhan tidak pernah gagal Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janji-Mu Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janji-Mu Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Menjadikanku lebih dari pemenang Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janji-Mu Menepati janji-janji-Mu Menepati janji-janji-Mu Tuhan menolong bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan di Mesir Lebih kurang ada 3 juta bangsa Israel ditolong Tuhan untuk keluar Tapi Tuhan izinkan mereka melewati padang gurun Dimana disana tidak ada makanan dan minuman Lalu Tuhan turunkan roti mana dari surga Dan Tuhan keluarkan air dari batu yang secara manusia itu tidak mungkin bisa terjadi Tapi yang aneh sudah raku Tuhan buat peraturan bagi bangsa Israel Mereka hanya boleh ambil roti mana itu secukupnya untuk satu hari saja Tidak boleh mereka simpan lebih daripada satu hari Beberapa dari mereka mereka tidak mengikuti perintah itu Mereka ambil lebih karena mereka khawatir Bagaimana kalau besok roti mana tidak turun Tapi apa yang terjadi roti mana itu menjadi busuk keesokan harinya Dan tidak bisa dimakan Dan apa yang Tuhan buktikan kepada bangsa Israel Selama 40 tahun roti mana itu selalu turun Tidak pernah terlambat dan tidak pernah lupa untuk turun Selalu ada saat mereka membutuhkan hari demi hari Apa yang sesungguhnya Tuhan ajar kepada bangsa Israel Sebagaimana yang Tuhan ajar kepada Hati Dan juga Tuhan mau ajar buat kita semua Tuhan mau ajar kita untuk percaya penuh kepada dia Bahwa dia selalu mencukupi kebutuhan kita Hari demi hari Tuhan tidak pernah janji untuk berikan kita kekayaan yang melimpa-limpa Tapi yang Tuhan janji Tuhan cukupi hari demi hari Saya mau baca ayat dari Matius fasal ke-6 Ayat 25 sampai dengan ayat ke-26 Karena itu Aku berkata kepadamu Jangan khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula Akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur Dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbuk Namun diberi makan Oleh bapamu yang di surga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu Yesus katakan Kalau burung-burung di langit Yang tidak pernah menabur Tidak pernah menuai Tidak pernah menyimpan dalam lumbung Artinya tidak punya tabungan Sama sekali Buat hari esok Tapi mereka senantiasa Diberi makan Oleh bapak di surga Bapak yang menyediakan makanan mereka Hari demi hari Kalau burung-burung itu saja Diperlakukan seperti itu Apalagi saudara dan saya Yang begitu berharga di mata Tuhan Sehingga dia mengirimkan putranya yang tunggal Yesus Kristus Untuk turun ke dalam dunia Menanggung siksaan yang seharusnya kita tanggung Dan akan sampai mati di atas kayu salib Demi keselamatan saudara dan saya Kalau dia begitu mengasihi saudara dan saya Tidak mungkin Dia tidak akan mencukupi kita Karena dia sudah buktikan Dia selalu cukupi burung-burung di udara Dia juga pasti cukupi Akan kehidupan saudara dan saya Ayat penutup Matthew 6 Ayat ke 34 saya bacakan Sebab itu Janganlah kamu khawatir Akan hari besok Karena hari besok Mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Mari kita berdoa saudara Bapak ambamu berdoa Untuk setiap pribadi Yang sedang melihat tayangan ini Apapun situasi kondisi mereka Tuhan jama saat ini Secara khusus Untuk pribadi demi pribadi Yang saat ini sedang bergumul Di dalam masalah-masalah keuangan Sedang dikuasai ketakutan Kekhawatiran Akan apa Yang harus mereka Makan, minum, pakai Aku berdoa Tuhan berbicara secara khusus Tuhan menjama secara khusus Dan Tuhan pulihkan Tunjukkan Bahwa engkau akan terus buka jalan Dari satu hari Kepada hari yang lain Hari esok Engkau yang pegang Lusa Minggu depan Bulan depan Tuhan yang menjamin Jamah Berbicara Dan pulihkan setiap kami Dalam nama Tuhan Yesus Kekberdoa Amin Sudara Kita kembali Diberikan kesempatan Untuk memberikan Persembahan kita Sudara Sudara bisa Berikan Dalam Bentuk Transfer Ataupun juga Scan QRIS Akan ditampilkan Nomor-nomor Persembahan Yang berikut ini Baik itu Persembahan umum Persepuluhan Ataupun juga Persembahan Pembangunan Ataupun juga Persembahan Diakonia Atau misi Sudara bisa Berikan sesuai dengan Kerelaan hati Sudara Sesuai dengan Cinta kasih Sudara kepada Tuhan Pastikan Sudara memberikan Dengan ketulusan hati Mari kita berdoa Terima kasih Untuk Setiap kami Yang diberikan Kesempatan Untuk memberi Daripada Apa yang masih ada Dalam hidup kami Kami mau berikan Karena kami Mengasihi Tuhan Terima kasih Bapak Untuk kesempatan ini Biar namamu Dipermuliakan Dan apa yang kami Persembahkan Hanya dipakai Untuk memuliakan Nama Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Ku percaya Kau Tuhan Yang tak pernah gagal Menjadikanku Lebih dari pemenang Ku percaya Kau Tuhan Yang tak pernah lalai Menepati janji Janjimu Ku percaya Kau Tuhan Yang tak pernah Gagal Menjadikanku Lebih dari Pemenang Ku percaya Kau Tuhan Yang tak pernah Gagal Menjadikanku Menjadikanku Lebih dari Pemenang Ku percaya Kau Tuhan Yang tak pernah Lalai Menepati Janji Janjimu Menepati Janji Janjimu Menepati Janji Janjimu Sudara mari kita siapkan hati Untuk terima berkat Daripada Tuhan Buka hatimu Dan angkat kedua tanganmu Dan terima berkat Pribadi-pribadi yang sangat Dicintai oleh Tuhan Saat ini Terimalah berkat Kasih karunia Damai sejahtera Serta suka cita yang berlimpah-limpah Yang dicurahkan Bapak dari surga Melalui Tuhan kita Yesus Kristus Di dalam persekutuan Dengan roh kudus Dicurahkan mulai saat ini Sampai selama-lamanya Setiap kita yang diberkati Sama-sama katakan Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.